Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube saya baik di video ini saya membagikan cara mengatasi youtube error kesalahan server 400 nah seperti ini, jadi kalau kalian sedang membuka aplikasi youtube atau saat ingin membuka youtube, namun tiba-tiba blank putih dan ada tulisan seperti ini ya nah, jadi seperti ini ada kesalahan server 400 tulisannya dalam bahasa inggris, there was a problem with the server 400 seperti ini, nah gimana cara untuk mengatasinya silahkan kalian tonton dan simak video berikut sampai selanjutnya baik teman-teman, disini kalian keluar dulu dari aplikasi youtube ya nah disini aplikasi youtube nya kita biarkan dulu kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan kemudian setelah kalian masuk ke pengaturan, silahkan kalian buka manajemen aplikasi lalu buka daftar aplikasi dan cari aplikasi youtube disini oke disini kita cari aplikasi youtube terlebih dahulu supaya lebih cepat kita ketik saja di atas oke, nah seperti ini kalau sudah kita klik baik berikutnya masuk di bagian penyimpanan cace nah perhatikan disini ada berbagai data dan penyimpanan beserta cace ya teman-teman untuk mengatasinya kita butuh menghapus cace terlebih dahulu ya cace ini adalah file sampah teman-teman oke kita hapus file sampah atau file cace youtube terlebih dahulu setelah itu kita masuk di bagian izin nah pastikan untuk izin aplikasi semuanya telah diizinkan ya jika ada yang belum diizinkan silahkan kalian izinkan semua karena izin aplikasi ini setelan dasar yang harus kita selesaikan agar supaya youtube bisa berfungsi dengan normal baik langkah selanjutnya atau cara yang kedua silahkan kalian buka playstore hp kalian teman-teman setelah terpakai playstore silahkan kalian cari aplikasi youtube dan disini silahkan kalian update youtube kalian ke versi terbaru baik kita tunggu saja sampai downloadnya selesai untuk pengupdatean aplikasi youtube versi terbarunya dan untuk kecepatan download tergantung dengan kekuatan sinyal di hp kita masing-masing semakin bagus sinyalnya semakin cepat proses install atau download aplikasi youtube-nya nah disini sudah berhasil mendownload ya tinggal menginstall saja atau membuka aplikasi youtube dan jika sudah ada tulisan buka disini berarti youtube sudah berhasil diperbaru ya baik ya teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini silahkan kalian coba lagi untuk membuka aplikasi youtube kalian dan mohon maaf sekali disini admin tidak bisa menampilkan branda youtube ya karena berkaitan dengan aturan di youtube baik teman-teman sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika berhasil jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak kecilan video-video terbaru dari channel kami terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya